Istilah derby sebenarnya kurang tepat untuk menyebut rivalitas terbesar dalam sepak bola Inggris antara Liverpool dan juga Manchester United. Penyebabnya jelas karena kedua klub ini berasal dari kota yang berbeda. Namun aroma perseteruan yang syarat gengsi dan juga sejarah membuat istilah tersebut sulit dipisahkan dari pertemuan antara The Reds versus Red Devils. Dan taukah anda awal dari persaingan kedua klub tersukses Inggris ini bukan dari lapangan sepak bola? Berikut adalah ulasannya. Manchester United melawan Liverpool. Bukan rahasia lagi, kedua klub tersebut adalah rival abadi di dataran utara Inggris. Pertandingan antara musuh bebuyutan ini sampai punya julukan yang sangat terkenal, North West Derby atau Derby Barat Laut. Kedua kota besar ini terletak di barat laut Inggris dan terpisah tak lebih dari 50 km. Liverpool berjaya dengan perdagangan pelabuhannya sedangkan Manchester terkenal sebagai pusat monofaktur. Namun bagaimana terjadinya persaingan antara Manchester dan Liverpool? Mari sedikit melihat sejarah. Pada abad ke-19, jalur keluar masuk industri kota Manchester harus melewati pelabuhan Liverpool. Namun pada 1877, pemerintah kota Manchester membangun kanal terpanjang di Inggris pada masa itu yang menghubungkan teluk Liverpool dan kota Manchester. Kanal dibangun agar kapal-kapal besar bisa langsung menuju Manchester. Setelah enam tahun, kanal Manchester diresmikan pada 1 Januari 1894. Panjangnya 58 km dengan lebar 24 meter. Imbasnya, warga pelabuhan Liverpool kehilangan pendapatan karena seluruh kapal yang menuju Manchester tidak merapat ke pelabuhan Liverpool. Akibatnya, perekonomian warga Liverpool menurun. Hal inilah yang di kemudian hari menjadi awal perseteruan Manchester United dan Liverpool. Liverpool berjaya pada 1975 hingga 1990, sedangkan EMU bersinar terang dari tahun 1993 hingga 2013. Kanal ini menjadi kebanggaan warga Manchester. Kedua klub sepak bola di kota ini, Manchester United dan Manchester City memiliki lambang kapal layar pada emblem klub. Terima kasih telah menonton!